Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Karena kalau lawannya cuma Lancelot, Joe-nya enak. Tapi dengan kedatangannya Moon di harap Atem Lane dengan Valir, dia nggak perlu untuk komit ke arah Valir. Dia tinggal... Oh, Nayar! Mendapatkan First Bloodnya dengan Flamishot yang dimilih oleh Trixie. Tiga hero langsung mengenai Trixie. Trixie, and bye bye. Tidak boleh diremehkan ya, karena di sini, Bad Boy di cover oleh dua burung, di mana burung-burung ini tuh semuanya pakai emblemage gitu. Ini nggak main-main sakitnya. Oke, mana sih? Oh iya! Tim burung! Oh iya! Tim burung! Oke, here's it! Apakah akan terpik off? 2-0 untuk tim Gantrix Arrow Wolf di early game. Wow, ini merupakan suatu hal yang sangat berbahaya, karena Trixie di sini sudah unggul dengan 1-0-1, dan Bad Boy sudah mendapatkan 2 asis di sini. Keuntungan yang sangat bagus untuk Gantrix Arrow Wolf. Ya, betul sekali tentunya dengan pergerakan Gantrix Arrow Wolf dari arah midline, memindahkan arah top lane, rotasi yang begitu cepat, buat Rekai Swat nggak siap, dan bahkan tersandwich pula di arah top lane. Gantrix Arrow Wolf nggak takut untuk nge-dive ke arah tulet. Dan kali ini sudah mulai ke arah top lane, dari Baymax, mencoba untuk farming-farming pula. Levelnya juga sama, mendapatkan level 5. Mereka udah ngelepetin level 5 pula. Hmm, berbeda halnya di sini sedikit terlambat dari cube ini, karena dia emang berotasi juga di arah top lane. Nahan pula. Benar banget, dan di sini masih belum ada... Oh, ternyata Gantrix Arrow Wolf melakukan rotasi ke arah top lane, apakah mereka akan mencoba meng-pick off salah satu hero, terutama Wen-Wen seperti yang akan diincar di sini? Iya, tapi rupanya ini bakal mau ada Happy Birthday dari Gantrix Arrow Wolf. Tapi gagal, karena tidak ke situ. Jadi kamu mau surprisein temenmu nih. Jam 12 malam udah datang ke rumahnya, eh lagi pergi ke luar kota. Kesian ya? Iya tuh, nungguin terus. Kenapa itu camping dia? Mereka di situ, mam-amad ya? Kita camping, kenapa ya? Gagal untuk men-surprisekan. Kali ini mereka udah bergerak ke arah mid lane, bertemu dengan Nevy seorang diri, langsung saja dihajar. Nevy akan ketumbang, tentunya nggak menjadi hal yang sulit. Untuk Gantrix Arrow Wolf, digejar terus-terusan. Dan finally, bad boy dengan tackle maju ke arah depan, Flicker pun digunakan. Main-main-main dapatkan satu, main kill dua kan? Karena pun kali ini dalam bahaya, mencobong untuk kabur-kaburan saja. Dan walaupun sudah pakai Flicker, dua hero dari mereka esports kabur dengan pengguna versi, tapi itu pun nggak bisa menyelamatkan diri mereka. Luar biasa sekali auto alarm bomb dari seorang Trixie ya. Trixie di sini udah kaya banget. Dari tadi yang main Diggie ini ya, ngomong-ngomong ya, selalu kini lebih banyak daripada Maxman-nya gitu. Ses banget ini yang pakai Diggie hari ini ya. Dan soalnya dari awalnya dia kan bisa kayak yaudah alarm bomb, tambah flame shot, damage cek de banget, apa belum lagi kalau ada time. Wih, langsung ada bad boy. Ayo, Dragon 1 kill. Langsung ke arah tim mereka, ke arah Gantrix Arrow mereka esports. Nice point. Finally mereka mencetak score kill, dan langsung ada Flicker ke arah depan bad boy, dalam bahaya dikejar begitu saja. Dan Rift pun mendapatkan poin dikin atas bad boy, tapi dibalas dan Cuban masih cukup kuat di arah lini belakang. Dan pertukarannya 2 untuk 1. Luar biasa banget di sini, tapi sebenernya walaupun bad boy mati, kalau kita lihat dari tadi, covernya itu sudah cukup baik sekali dari Groot dan Trixie ya. Iya. Wah, kita lihat replay-nya. Navy-nya sih langsung hajar dan Trixie. Dia udah siap banget dengan time jurni, jadi Tartle-nya sempat didapatkan untuk tim Gantrix. Gak kehilangan, tapi bad boy-nya itu dikejar, diudak-udak. Wuuuh, diseruduk. Walaupun tadi time jurninya agak sedikit terlambat, tapi untungnya Trixie berhasil mendapatkan Tartle-nya di sini. Iya, at least di sini kayak semuanya, bertukarnya Magnet sama Marksman. Gak terlalu rugi lah. Bener banget. Dari keduanya. Tapi di sini posisi kill-nya udah lumayan gak menguntungkan ya, Gantrix di sini sudah memimpin dengan skor 5-2, dan kemana-mana nampaknya seorang bad boy, di sini bener-bener mendapatkan support penuh ya, dari kedua burungan. Sebenernya menarik banget ya, dimana Gantrix Iron Wolf mendapatkan 5 poin kill, 3 lebih, dan bahkan mereka juga mendapatkan Tartle bersama dengan Ture Tiara Midlane. Dan walaupun perbedaannya untuk satu, pertukarannya. Oh! Wee! Moon-nya! Langsung divine judgement! Groot on point sekali, membuka map dengan sangat cepat, flicker, geret, hajar. Luar biasa banget. Dan di sini kalau misalnya kita lihat, Gantrix Iron Wolf sudah mendapatkan 6 kill, dan di sini bad boy berperan sangat besar. Karena di setiap ada kill, di situ bad boy juga berpartisipasi. Oh iya. Tapi aku belum selesai. Tadi networknya nggak terlalu jauh, aku mau ngomong itu. Oh iya iya. Padahal kayak point kill-nya jauh. Iya. Bener banget. Jadi bener-bener ini kita bisa bilang, farming dari keduanya sangat-sangat bagus dan... Balance. Yes. Balance banget. Tapi kill-nya nggak balance. Ini bad boy sebenernya di babysit habis-habisan. Tidak ada lagi dan lagi. Pergerakannya ke arah bottom lane. Weather Eye Stacking sudah dikeluarkan kali ini. Time journey juga sudah dikeluarkan. Groot dalam bahaya. Terlangsung ke arah depan. Masih berhasil untuk menukarkan Groot dengan... Reese dan juga Nevy. Nevy-nya tumbang pula. Ini posisi bahaya banget. Karena kalau misalnya terus-terusan seperti ini, bad boy di sini udah nggak cuma shining di early game aja. Splendid sparkly terakhir. Di late game pun dia juga akan super-duper shining gitu. Dia terus di babysitter dengan dua burung. Kaja dan Didi. Kemanapun selalu di babysitter oleh mereka. Udah dua burung ini punya skill crowd control yang sangat-sangat bagus. Dia udah nggak bisa tersentuh ini namanya, bad boy. Apalagi damage dari Varsha juga dengan dia udah punya lighting terakhir. Makin sakit lagi. Kejegrek sekali. Dua kali. Meriang. Iya. Dan di sini kalau kita perhatikan meta yang digunakan Genflix. Ada dua hero yang bisa solo di sini. Ternyata Varsha pun walaupun dia adalah seorang match. Tapi dia sepertinya cukup hati-hati. Cukup nyaman. Dia melakukan solo landing. Dia menahan lane. Seperti halnya Paris lah. Yang dimainkan oleh Joe. Betul. Dia punya escapability sih. Kalau dari Varsha sendiri. Bisa jadi Manuk. Manuknya berubah. Terbang. Kitir-kitir. Kabur. Nggak usah. Takut. Tidak. 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 Tidak mau pulang. Iya. Nggak mau pulang maunya digoyang. Wow. Ejector dikeluarkan ke arah Kabinz. Tapi Kabinz masih bisa lari dengan wings by wings. Masih bisa selamat. Dan malah palirnya terpik off oleh seorang Varsha. Sedangkan di arah mid lane, taratnya juga sudah mulai hancur. Dan sekarang posisi taratnya sudah lumayan balancenya antara Canfix dengan mereka. Mereka sama-sama tidak punya outer tarat sama sekali. Dan salah satu inner tarat mereka sudah tumbang. Iya. Sebenarnya seru banget sih. Di mana tadi Joe dipara temuin dia nahan. Tiga hero. Lama banget. Temen-temennya ngedapetin objektif di arah luar. Padahal terus bawa tank keluar semuanya. Keluar. Tapi dia kayak stalling timenya tuh banyak banget. Iya. Wah di sini. Nuri waktu. Wah jadi pengalihan isu yang sangat baik. Tentunya Joe di arah bottom lane. Tapi kali ini gameplay Sarobo. Meniliki objektif selanjutnya yaitu turtle. Dan turtle. Tantem bisa dicuri oleh reka esports pun. Berhasil diamankan oleh hero wolf. Baik sekali permainan dari Good. Yang bisa men-define judgement setiap hero-hero mah. Musuh dengan on point banget ya. Iya. Pakai flicker pokoknya ada siapapun. Flicker tuh carrot. Iya. Mereka sudah cukup percaya diri. Pokoknya tinggal tarik. Dan semuanya bisa langsung dilipas gitu sama back boy. Nah apalagi dia juga udah eh di arah bottom lane. Inisiasi juga dilakukan Joe. Penal season kena 3 hero. Tapi apakah dia bisa menahan. Mencoba untuk pertahan. Tapi sayangnya pun gagal. Esoknya sudah strike, phantom strike dikeluarkan. Tapi gak ada yang bisa. Untuk membantu dia pertahan. Teman-temannya terlalu jauh, Groot. Berada dekat Navy. Tapi di sini Bad Boy sudah hadir bersama dengan Trixie. Teman-teman dari Reka pun udah siap. Coba untuk pertahanan satu sama lain. Dan Reka esports memilih untuk kembali saja. Menghindari peperangan yang ada. Bagus banget tadi Sunpo dari Nei. Bisa menghindari jeratan lucu dari seorang Trixie. Dan sepertinya strategi yang mereka gunakan ini. Mereka terus berusaha mengincar seorang Joe. Karena Joe di sini sudah dua kali terpik off ya. Setiap kali dia berusaha menahan lane. Selalu dikroyok, digengbeng. Sehingga Joe di sini sulit juga untuk mendapatkan gold. Dan bisa melakukan kontribusi maksimal. Takutnya goldnya bisa tepres terus sih. Yang namanya Joe Nex. Yes, benar sih. Tapi ngomong-ngomong di sini juga. Dari segi Gun vs Zero. Mereka nggak berhenti. Bergerak langsung ke arah patung lane. Mencoba untuk menuju ke arah depan. Tapi saya ingin triksi. Refbone yang lebih zaklat lagi ke logo. Langsung ke arah Bad Boy. Ke lini belakang. Sangat-sangat on point. Mencoba untuk dibalaskan. Dan fans yang sudah dikeluarkan. Joe dalam masa langsung disurduksi. Maniac! Maniac didapatkan oleh Baymax. Luar butuh keasa sekali seorang Baymax. Dia secara hati-hati langsung mengarahkan tembakan kepada Bruno. Dia tahu hero mana yang harus dia lock down terlebih dahulu. Dan apakah akan mendapatkan save it? Tidak. Tidak dikasih. Ada Mira L datang dari belakang. Dan terbuka banget tentunya. Untuk tim Rekka Esports mendapatkan imisi. Di toko Rekka Masih ada katapun yang menuju. Karena Midlane Thunder. Ganflakes Arrow. Permainan agresif mereka dibalas. Dilibat oleh Rekka Esports. Mereka begitu sabar. Mereka mendapatkan big off. Mereka mendapatkan objektif pula. Ganflakes Arrow Walk. Jadi kehilangan ini episode di era Midlane-nya. Dan juga sepertinya Lord yang akan langsung didapatkan oleh Rekka Esports. Tapi sebenarnya lumayan mengejutkan ya. Karena kalau kita bisa lihat dari awal tadi. Sebenarnya permainan Ganflakes Arrow Walk itu lumayan agresif. Tapi ternyata tiba-tiba saat match war barusan. Baymax bisa tiba-tiba udah langsung shiny. Dan mereka gak sadar bahwa pertumbuhan gold Baymax disini udah perlu diperhatikan banget. Bahkan bisa mengandingi membalap seorang Bruno gitu. Yang dari tadi dibabysitter oleh dua hero. Yes. Sobat dan. Bruno walaupun disini udah punya endless battle. Tapi kalau permasalahannya kayak tadi. Kayak Baymax. Terus bawa tanknya langsung ke arah Bad Boy. Iya. Dia mau ngapain lagi juga susah sih. Iya. Udah gak bisa sih. Udah gak bisa untuk kasih deal damage. Karena semuanya udah berfokus ke arah Bad Boy. Mereka esports kali ini. Baymax udah hampir mendapatkan level 15. Miracle udah ngedapetin level 15. Malahan. Gila. Dia 204 tapi levelnya udah 15. Dan posisi goldnya juga sekarang udah kebalap. Iya. Farming terus sih. Dia pakai attribution. Pocknya. Ngehabisin semua minionnya. Yang ada jadi tukang bersih-bersih minion. Dan apakah bisa langsung di-end oleh tim mereka esports kali ini? Iya. Karena mereka udah bergerak langsung ke arah base. Milik tim Genetics Arrow Toplane-nya. Udah langsung di inisiasi jump. Dia mencoba untuk bersahan. Membersihkan minion yang ada. Tapi di-eject langsung arah belakang. Joe dalam bahaya. Dan benar sekali. Kali ini Genetics Arrow kehilangan Joe. Yang mencoba untuk mendefense setiap top lane seorang diri. Sebenernya Pedra Astrack yang dikeluarkan sama Farsi tadi lumayan sakit ya. Tapi dia harus bener-bener hati-hati. Karena tim mereka esports pun juga punya banyak hero yang bisa dive in gitu. Dan Baymax pun ini adalah salah satu marksman yang mobilitasnya tinggi banget. Iya. Dan apalagi kalau dia lagi ngeluarin Crow Bow Tank. Oh Tank gak bisa diapapain. Nah itu dia. Gak bisa dihentiin juga. Mau gak mau mereka harus berubah posisi. Harus pindah. Ya munculnya kalau Crow Bow Tank-nya udah keluar gitu ya. Tapi temen-temennya udah tumbang dulu kan. Dan banyak hero lain yang sebenernya harus ditunggu juga skill-nya untuk keluar. Jadi sangat susah disini timing dari seorang Farsha. Halo. Oke. Miracle. Tidak terlihat. Langsung di Jakara belakang satu persatu dari Genfix Arrow. Memilih untuk nge-group apa Jakarang. Mereka udah kehilangan Cubans. Diara bottom lane. Damage healer terbesar. Dan merupakan hero yang bisa clearing minion dengan cepat. Sebenernya dia bisa pakai feather attack buat nge-spam terus-terusan. Tapi mereka esports. Dan hero-hero seperti ini. Mereka bisa langsung membunuh sekarang Cubans. Bener banget. Dan sekarang mereka mulai berusaha untuk mengatur posisi ulang. Mereka mundur karena Lancelot disini harus ditunggu kehadirannya kembali di Land of Dawn. Mereka gak mau terlalu terburu-buru dan gak mau membuat kesalahan. Karena sekali mereka buat kesalahan kali ini bisa akan ada serangan balik yang merugikan banget. Mereka berusaha untuk ngabisin aja semua jungle yang dimiliki oleh Genfix Arrow Walk. Sehingga semuanya ludes tak bersisa. Ya menarik sih. Kalau tadi kan kita ngeliatnya networknya tuh samaan. Terus ini kali ini mereka esports udah ngebalap dengan perbedaan 5000 network. Ini suka begini kenapa nih ya? Ini kenapa ya? Suka ngangi, 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 ngangi. Mau balik apa enggak? Langsung arah ke arah blue buff aja. Mau ngabis-ngabisin semua jungle yang dimiliki oleh tim Genfix Arrow Walk. Dan ini merupakan PR ya. Kita lihat swing boatnya. Juga sudah mulai mengarah ke Rekai Sport. Disini sudah mulai unggul. 6.000 poin. Wow. 6.000 poin. Dan terus-nerus ke arah Rekai Sport. Ini timingnya keliatan banget ya. Sepuluh menit. Sekali war. Mereka ngedominasinya. Wuuuh. Sungnya jauh banget. Padahal awal-awal itu Genfix Arrow Walk kayak. Pergerangannya selalu lebih cepat daripada Rekai Sport. Tapi sayangnya Rekai Sport sekali war. Dua kali war. Mereka nge-press Genfix Arrow Walk. Sampai gak bisa ngapa-ngapain lagi. Karena mereka cuma bisa kitir-kitiran aja. Di base milik Genfix Arrow Walk. Nungguin pergerakan dari Rekai Sport. Yang sebenernya Rekai Sport kayaknya bakal nungguin. Dari Lordnya akan hadir. Karena 20 detik lagi. Lord akan hadir di Land of Dawn. Dan sebenernya di sini posisinya hero-hero. Untuk Genfix Arrow Walk lumayan susah. Karena kalau mau lihat Rekai Sport punya banyak sekali hero yang bisa dive in gitu. Seperti Lancelot. Selot. Wanwan. Chou. Lalu ada... Joe Head juga. Dan skill-skill control yang dimiliki Valir. Ini tentu akan mengganggu banget. Cubans. Untuk bisa leluasa melakukan Feather Airstrike. Dan hero-hero lainnya juga. Sementara di sini Rekai Ka sudah mulai mengarah ke arah Lord yang kedua. Apakah bisa langsung digapatkan dengan sangat mudah oleh tim Rekai Ka? Sepertinya iya. Karena tidak ada perlawanan yang dilakukan oleh tim Genfix Arrow Walk. Iya. Hanya mendekati Lord saja dan tidak berhasil disini. Oke. Walaupun sudah ada dua Flameshot yang di-spam untuk mencari celah Lord. Tadi sayangnya itu pun gagal langsung. Max begitu berani mencari korban jiwa. Tapi Joe ke arah depan. Penaluti zone-nya sangat baik. Mengunci pergerakan dari Rekai Sport gagal untuk ke arah lini belakang. Usaha pemberhentian yang sangat baik. Tapi teman-temannya di mana? Joe bingung sendirian di arah belakang. Lini belakang gak bisa mendapatkan apapun. Dan di-check lagi ke arah belakang. Begitu banyak damage yang besar. Feather Airstrike jari Cubans. Begitu bebasnya. Bad Boy pun free hit. Double kill. Didapatkan oleh Bemek. Tapi dari Rekai Sport pun kehilangan dua hero-nya. Selain Canflik Serum. Kehilangan tiga hero. Pertukaran yang begitu banyak. Dan sebenernya ini momen yang menurut saya terlalu terburu-buru gitu ya. Dia berusaha ketika sudah mendapatkan Lord. Tapi langsung bukan. Nevi. Nevi-nya begitu netong. Langsung ada base ke Genflik Serum. Tapi gak memberi tuan damage dari base. Yang diri lagi oleh Genflik Serum. Wipe out. Tapi ada Lord di sini. Para dari Genflik Serum. Untuk hanya bisa menahan saja. Masih bisa menahan dari Genflik Serum. Mereka is more. Gak sabaran. Patatnya merah tinggal lebar. Sebenernya kalau mereka tadi setelah mendapatkan Lord. Mereka mau atur strategi baik-baik. Dan dengan langsung lain hajar. Mungkin itu bisa membuat strategi yang bagus gitu. Untuk langsung sekalian si Genflik Serum. Tapi ternyata mereka lebih kepingin langsung end aja. Langsung launch attack, launch attack. Tapi ternyata tidak membuatkan hak yang diharapkan. Sehingga sih mereka harus wipe out semuanya. Menginisiasi dari Cubans juga susah sih. Soalnya dia kan juga punya Winter Trancheon. Dia bisa langsung jadi peku tiba-tiba. Jadi ketika cowo muncul. Mau ngecoba ngelakuin Boy of Dragon. Ada Winter Trancheon juga malah jadi blunderter sendiri. Tapi Genflik Serum. Bekali napas tambahan. Mereka masih punya kesempatan tentunya. Setelah berhasil memukul mundur dari teman-teman Raka Esports. Wow, Joe. Oke, dan di arah belakang di sini. Mereka mendapatkan satu poin kill time. Joe sudah dikeluarkan. Tapi di arah belakang mengelawan dua. Bersama dengan Baymax. Mencoba untuk memberikan damage yang besar. Brutman jadi sangat-sangat berbaik. Raka robotnya sudah pecah tersisa. Joe seorang diri yang mencoba untuk kabur-kaburan. Tapi Joe nya masih dikejar-kejar. Joe nya dikejar oleh Nevi. Dumpah tinding Joe. Kabur-kaburan. Nevi nya main-main. Recall-recall. Soalnya di sini Nevi tahu. Mereka sebenarnya gak perlu ngejar-ngejar Joe. Teman-temannya udah bersiap. Langsung di Baymax Dragon. Langsung playet tumbang. Gak perlu pakai lama. Dan ini dia akan menjadi game pertama. Untuk Reka Esports. Luar biasa sekali. Kita berikan selamat. Dan tepuk tangan dari rumah masing-masing. Untuk Reka Esports. Yang berhasil memenangkan match pertama. Melawan Gantrix Iron Wolf Junior. Wow. Yes. Reka Esports. Gila sih. Awalnya mereka sabar banget. Mereka gak panik. Ketika melihat tim Gantrix Iron Wolf. Yang gerak terus-terusan. Mencoba untuk melawan pick-off demi pick-off. Yaudah yang penting mereka. Kamu farming ya. Kalau udah jadi. Kita perang. Bener-bener sekali. Nih pemek perang. Hehehe. 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 Hehehe.